Pertamina Enduro bersama dengan youtuber Celosius mengadakan tantangan publik dengan nama Ajang Balap Tanggul. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung X3 Popsa Kota Makassar, Sabtu 20 Januari 2024. Ikut event Ajang Balap Tanggul ini ya seru, seru banget. Apalagi kalau kita anak komunitas motor kan lampiaskan gas polnya itu. Di secara virtual itu rasanya lebih beda. Ya mungkin itu saja yang pengalaman saya ikut di event ini. Disini kami itu mengadakan satu campaign bertajuk Ajang Balap Tanggul. Dimana ini merupakan kolaborasi terbaru antara Pertamina Enduro dan juga VR46. Yang bertajuk makin tangguh. Oke. Jadi campaign ini bertujuan untuk memperkenalkan kolaborasi Enduro dan juga VR46. Untuk membangun conversation publik. Agar topik kolaborasi ini itu bisa hype. Yang nantinya itu akan adanya reveal launch kerjasama Pertamina Enduro dan juga VR46. Terkait livery terbaru dari tim MotoGP VR46 pada tanggal 24 Januari 2024. Seperti itu. Nah disini Pertamina Enduro itu bekerjasama dengan Sellers ZXZ. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meng-grab audience untuk mereka tuh aware. Kalau misalkan memang ada produk lokal yaitu Pertamina Enduro bisa bekerjasama dengan salah satu tim global MotoGP yaitu VR46. Nah kita itu sama Sellers ZXZ ini kita ada membuat tour untuk memberikan experience langsung. Untuk masyarakat bisa mencoba simulator MotoGP yaitu kita akan keliling ke enam kota mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Disini kita mencari empat pembalap untuk nantinya empat pembalap untuk nantinya kita akan adu kompetisi grand finalnya di Jakarta berbarengan dengan launch dari livery terbarunya Pertamina Enduro dan VR46 di Itali. Seperti itu. Nanti dari empat pemenang tersebut kita akan cari dua terbaiknya yang nanti kita akan terbangkan ke Mandalika untuk menonton MotoGP 2024 secara langsung.